Terima kasih telah menonton! Tidak bisa masuk lo juga. Iya. Kamu gak apa-apa? Aduh, ini gimana sih? Gaman banget. Yaudah, yang penting kamu baik-baik aja. Ya? Sayang, kataku. Kataku. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu kan? Kita harus cepat-cepat menikah, sayang. Supaya aku bisa melindungi kamu setiap saat. Hmm? Ya. Sial. Gua kan sengaja mau celakain Alisa biar dia sama Fandi gak bisa sama-sama. Ini kenapa malah jadi kayak gini? Gua bisa biarin ini. Gua harus cegah mereka nikah. Hei. Oh iya, aku mau kasih kabar sama kamu. Udah tau belum? Kalau Fandi sama Alisa itu pun nikah. Jadi menurut aku, Gimana kalau... Aku sama kamu nikah juga. Kita barengan nikah sama mereka. Ya. Apa lagi ini? Nikah sama Bayu? Yang bener aja yang aku suka kan Fandi. Nah. Udah. Gak usah kebanyakan mikir. Tuh kita udah double dead kan? Iya. Terima aja. Iya Sukma. Terima aja. Supaya kita kayak gini terus. Gimana kalau kita nikah bareng? Good idea. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa binti Rahman Afandi Dengan mas kawin seperangkat ala sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Salah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Saya terima nikah dan kawinnya Sukma binti Sholeh Ibrahim Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu boleh saja tersenyum bahagia sekarang Alisa. Tapi aku gak akan biarin itu berlangsung lama. Karena Fandi adalah milikku. Jadi apa yang telah kamu rebut dariku, Pasti akan aku ambil kembali. Beres. Kali ini pasti berhasil. Alisa dan bayi yang ada di dalam perutnya akan mati hari ini. Jadi selama ini kamu yang berusaha mencelakai aku Sukma. Kenapa Sukma? Kenapa kamu tega berbuat ini sama aku? Aku salah apa sama kamu? Kita penuh yang lama bersahabat. Justru karena kita bersahabat. Makanya aku makin benci sama kamu. Karena kamu udah berhasil merebut Fandi dari aku. Kamu mencintai suamiku. Jangan pura-pura gak tau. Kamu juga udah tau kan. Dari dulu aku udah suka sama dia duluan. Tapi kamu gak godain dia terus. Enggak Sukma. Enggak itu gak bener. Itu sama sekali gak bener. Aku gak pernah menggoda mas Fandi. Kan kamu tau dia dulu yang mendekati aku. Dan memang kita saling jadi cintu cinta. Jangan bohong. Gak mungkin. Gak mungkin mas Fandi deketin kamu duluan. Kalo kamu nya gak ngoda dia duluan. Misalnya kamu tau ya. Mas Fandi itu sayang sama aku dari dulu. Tapi sejak ada kamu. Dia jadi ninggalin aku. Udah lah. Kamu tau terlalu banyak. Sekarang kamu harus mati sama aku. Suka! Cepat! Aku harus mati di tangan aku. Suka jangan cukup! Suka! 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 Dokter gimana dok? Alhamdulillah. Keduanya melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Alhamdulillah. Amin Allah. Hanya saja. Hanya kenapa dok? Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi istri Pak Fandi masih dalam keadaan kritis. Kami hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Permisi. Sampai. Alhamdulillah. Sayang. Anakku. Anakku malam anakku. Tamang. Bayi kita si Hatshim. Dan kamu tahu. Bayi kita sama cantiknya kayak kamu. Alisa. Bagaimana keadaan Alisa dengan anaknya? Bayinya Alisa selamat. Tapi... Alisa sampai sekarang belum sadar. Dia... Dia masikun. Asi anda. Dia Bali... Alisa. Dia... Dia sudah tidak berada di rumah. Dia yang kelihatan. Dia juga yang kelihatan. Dia tidak memberi percaya yang kamu lakukan. Dia itu. Dia tidak berada di rumah. Dia tidak berada di rumah. Kamu memang keras kepala, Alisa. Kenapa kamu gak mati aja, huh? Kamu cuman bikin aku tambah benci sama kamu. Enggak, ngerti. Aku gak mau motorin tangan aku untuk membunuh kamu. Gak ada gunanya lagi. Itu cuman akan membuat kamu lebih mudah. Toh, sebentar lagi kamu juga akan mati, kan? Aku punya cara yang lebih menyakitkan untuk membalaskan dendamku padamu. Buah bang! Aku library yang lebih mudah. Aku akan mati. Aku kasih. Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Assalamualaikum Salam Tidak menonton 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 Tidak menonton